Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara yang akan dikunjungi oleh Paus Franciscus dalam perjalanan apostoliknya yang ke-45. Vatikan News menyebut, Paus Franciscus dijadwalkan berangkat dari Roma pada tanggal 2 September dan kembali pada tanggal 13 September, sementara kunjungan ke tanah air dimulai pada 3 September hingga 6 September. Berikut beberapa lokasi yang akan dikunjungi Paus Franciscus selama di Indonesia. Pertama, Istana Negara. Sebagai tamu negara, Paus yang juga merupakan kepala negara Vatikan akan tiba pada 3 September dan diterima oleh Presiden Joko Widodo pada 4 September dengan upacara resmi kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral kedua negara. Kedua, Nunciatur Apostolik. Nunciatur Apostolik atau Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia akan menjadi lokasi pertemuan Paus Franciscus dengan anggota Serikat Jesus Indonesia. Ketiga, Geraha Pemuda. Paus Franciscus diagendakan akan bertemu dengan para pemuda dan kelompok divabel di Geraha Pemuda, Kompleks Gereja Katedral Jakarta, yang dulu merupakan lokasi berkumpul para pemuda dari berbagai latar belakang sebelum peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Keempat, Katedral Jakarta. Paus Franciscus akan mengadakan pertemuan dengan para uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris dan katekis di Geraha Katedral Santa Maria di Angkat Kesurga Jakarta. Kelima, Terowongan Silaturahmi. Paus dijadwalkan akan mengunjungi Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Gerija Katedral dan Masjid Istiqlal yang menjadi simbol toleransi dan harmoni umat beragama di Indonesia. Kemudian, Masjid Istiqlal. Masjid tersebut menjadi salah satu lokasi yang akan dikunjungi Paus. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menilai, kunjungan Paus Franciscus memiliki makna yang mendalam dan penting bagi Indonesia, terlebih pemimpin tertinggi umat katolik sekaligus kepala negara Fatikan itu, akan menyempatkan diri untuk bertemu dengan pemimpin lintas agama di Masjid Istiqlal. Lokasi selanjutnya adalah Kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Paus akan bertemu dengan para penerima manfaat dari organisasi amal, yang beberapa diantaranya adalah kelompok lemah, miskin, tersingkir, dan penyandang disabilitas. Terakhir, Paus akan memimpin Misa Akbar bersama sekitar 86.000 umat dan undangan yang akan digelar pada 5 September 2024 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Terima kasih telah menonton!